Halo, balik lagi di channel Koko Hedon. Kali ini gue bakal kasih tau ke kalian 10 tips untuk mendapatkan 1000 subscriber hanya dalam 1 bulan. Wah, dari kemarin orang-orang pada penasaran gimana caranya gue bisa mendapatkan 1000 subscriber hanya dalam 1 bulan. Kira-kira ada 10 tips. So, buat kalian YouTuber pemula, langsung aja tonton video ini step by step-nya. Dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang keskip ya. Eits, jangan lupa like dan juga subscribe dulu. Yuk, kita lihat tipsnya. Nah, sebelum gue kasih tau 10 tips untuk mendapatkan 1000 subscriber untuk para YouTuber pemula, gue mau share bentar. Video yang pertama gue publis itu tanggal 5 Mei tahun 2020. Wah, itu belum lama kemarin kan? Dan gue mendapatkan 1000 subscriber di tanggal 16 Juni tahun 2020. Wah, cuma dalam 1 bulan lebih beberapa hari dikit, gue langsung mendapatkan 1000 subscriber. Oke, cara yang pertama adalah menentukan nama channel kalian. Karena itu penting banget. Biar ear catching, jadi semua orang gampang untuk ngomong, dan semua orang itu gampang untuk menemukan kalian. Gue saranin, sangat susah untuk membangun channel dari nama sendiri. Kecuali kalian memang udah bener-bener terkenal ya. Tapi, kalau memang kalian mau membuat channel baru, kalian harus memberikan satu tokoh baru dari channel tersebut. Kalau gue sendiri, nama gue dari Koko Hedon itu berasal dari tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Kalian harus tahu seenggahnya kalian itu lebih suka nonton yang seperti apa. Karena jujur, gue itu dulu sering banget nonton video review sepatu, review tas yang ada di Youtube. Jadi, histori gue itu banyak banget tentang review-review tas branded maupun sepatu branded. Oleh sebab itu, gue langsung mikir, gue juga punya koleksi, gue punya kamera, gue bisa mendokumentasikan sesuatu. Jadi, kenapa nggak gue bikin video sendiri? Karena gue juga bisa menghasilkan produk tersebut. Dan marketnya juga banyak. Apalagi untuk beberapa tas branded dan juga sepatu branded yang lagi kekinian banget. Pasti itu ditonton banyak orang. Oleh sebab itu, saran gue, channel dan tipe video yang bakal kalian bikin harus sesuai dengan apa yang kalian suka dan apa yang sering kalian tonton. Nah, yang ketiga, kalian harus post sesuatu yang bener-bener happening. Yang lagi in di saat itu. Waktu itu, gue memang langsung sengaja beli Gucci Disney Mickey sepatunya yang baru yang lagi in di tahun itu yang banyak banget dicari orang. dan banyak banget ditonton sama orang. Maka dari itu, gue langsung videoin dan itu jadi video pertama gue. Karena video yang pertama itu sangat menentukan orang-orang mau subscribe kalian atau apa enggak. Lalu yang keempat, seenggaknya kalian bikin video yang satu tema. Jadi, jangan membuat beberapa video yang terlalu berantakan ya. Jadi, masih sama kesannya terhadap nama channelnya kalian. Kalau memang ada beberapa tema, mungkin maksimal 3 atau 4 aja udah kebanyakan. Jadi, tipe-tipe videonya itu harus seenggaknya senada. Karena yang namanya penonton yang menonton YouTube itu, mereka mau subscribe itu berdasarkan playlist yang ada yang kalian bikin di YouTube. Apakah bener-bener sesuai dengan interesnya mereka? Kalau sesuai dengan interesnya mereka, pasti mereka langsung subscribe. Nah, yang gak kalah penting, post video itu seenggaknya 2 kali dalam seminggu. Atau kalau kalian memang gak sempat, sekali dalam seminggu. Karena YouTube itu adiktif banget. Jadi, nagih gitu, pengen nonton gitu. Karena YouTube itu bikin ketagihan. Kalau kita mau mensubscribe channel, kita pasti lihat historinya dia. Oh, seberapa banyak videonya, seberapa sering dia mengupload video. Karena kalau kita semakin sering upload video dan apalagi videonya itu teratur dan masih dalam satu tema, pasti orang-orang mau subscribe channel kita. Nah, setelah keempat itu, lalu yang kelima, kalian harus memanfaatkan semua kenalan kalian. Itu yang gue lakukan. Gue melakukan DM atau direct message di Instagram ke semua follower gue di Instagram. Karena memang Instagram gue udah mulai berkembang, jadi gue minta orang-orang dan gue muka tembok untuk minta mereka subscribe channel gue. Karena kalau kalian cuma post di story atau post di feed, mereka belum tentu baca. Mereka belum tentu bunga bahwa kita punya YouTube bahkan. Menurut gue, cara paling penting adalah DM orang-orang tersebut. Cara yang gue gunakan itu efektif. Gue bikin story, gue bikin polling. Jadi, orang-orang yang vote di polling itu, gue langsung DM supaya bantu subscribe channel gue. Dan itu lumayan. Sekitar 200 atau 300 subscriber gue dapetin di minggu pertama. Sebenarnya ada cara lain yang mungkin bisa membantu kalian. contohnya kalau kalian memang punya Google account banyak, kalian bisa memanfaatkannya. Kalau kalian bikin 10 account, kalian juga bisa men-subscribe dengan 10 account itu. Karena masing-masing Google account pun kalau kalian lihat, bisa juga nih membuat beberapa channel dalam satu Google account. Tapi itu gue gak gitu saranin. Karena memang subscriber kita menambah, tapi penonton aslinya itu gak ada. Sedangkan kita butuhnya itu orang-orang menonton video kita. Bukan hanya men-subscribe ya. Tips yang ke-6 kalian harus buat thumbnail yang menarik. Kalian harus bikin judul yang kira-kira orang nge-scroll itu pengen tahu apa isi video kalian. Jadi bikinlah judul semenarik mungkin dan thumbnail kalian harus edit seenggaknya orang jadi penasaran untuk nonton video kalian. Nah, yang ke-7 kalian harus setting video kalian. Karena ini penting banget. Kalian harus masuk ke studio.youtube.com Lalu kalian edit settingannya. Nah, kalian bisa pilih kategori dari video-video kalian itu. Apakah video edukasi? Apakah video lifestyle? Apakah video travel? Lalu kalian juga bisa setting bahasanya. Yang kalian gunakin itu bahasa apa? Shootingnya tanggal berapa? Shootingnya juga di mana? Itu semua mempengaruhi tentang apa yang dicari orang-orang di YouTube tersebut. Kalian bisa setting channel di studio.youtube.com Gue saranin pakai laptop atau komputer. atau di HP juga bisa. Tapi kalian harus request desktop site ya. Kalian tinggal klik bagian video. Di situ bakal muncul semua video yang udah kalian upload. Lalu pilih salah satu video yang mau kalian atur. Gue kasih contoh video pertama gue ya. Di bagian basic terdapat judul yang kalian bisa setting maksimal 100 karakter. Lalu ada deskripsi juga kalian bisa atur. Dan kalian bisa ganti thumbnail dengan gambar yang menarik di sini. Di bagian bawah thumbnail kalian juga bisa menambahkan tag dengan maksimal 5000 karakter. Masukkan tagnya sesuai dengan video kalian ya. Nah sekarang masuk ke more option. Kalian bisa kasih tanggal dan juga tempat waktu perekamannya. Ini juga yang penting ya. Kalian harus pilih kategori dari video kalian itu apa. Kalau gue di sini pilihnya how to and style. Lalu di bawahnya ada video language. Kalian juga harus atur dengan bahasa yang sesuai dengan video kalian. Misalnya bahasa Indonesia. Untuk menarik penonton supaya menonton video kalian secara berkelanjutan nih kalian bisa setting end screen-nya ya. Di sini kalian bisa pilih icon-icon di detik-detik terakhir video kalian. Ada video best view ada tombol subscribe atau mau menambahkan playlist juga bisa. Tinggal kalian set supaya membantu para viewers mengetahui video kalian lainnya untuk ditonton. kalau kalian sudah pilih kalian juga bisa edit timing-nya supaya nggak mengganggu video original-nya ya. Dan setelah itu tinggal di save. Nah, yang ke-8 yang nggak kalah penting kalian harus kasih keyword atau nggak tag. Cara mencari keyword-nya itu di keywordtool.io jadi gue mencari kira-kira kalau emang gue ngomongin Gucci shoes jadi gue cari kira-kira keyword yang sering muncul di orang-orang itu apa karena itu memudahkan kalian tinggal search lalu tinggal masukin tag-nya sesuai apa yang muncul di keywordtool.io dan penting banget seenggaknya kalian ganti keyword itu seminggu sekali seenggaknya kalian merefresh jadi keyword yang kalian gunakan setiap minggunya itu selalu kalian bisa lihat keyword yang trending di keywordtool.io tinggal masukin contoh keyword-nya misalnya Gucci Mickey sneaker lalu klik search kalian bisa masukin ke tag kalian nih misalnya disini gue lihatnya ada Gucci Mickey Mouse Collection lalu kita balik ke studio Youtube nya lagi pastikan maksimalnya 5000 karakter ya tinggal kalian ketik tag-nya tadi dengan banyaknya tag memungkinkan peluang makin banyaknya juga video kalian untuk ditonton Oh iya kalian juga bisa set ya di keyword tool-nya menggunakan bahasa apa bisa bahasa Inggris atau misalkan bahasa Indonesia kalian kalian tinggal sesuaikan dengan target dari penonton video kalian ya kalau dari gue sendiri sih gue preferenya targetin dengan bahasa Indonesia karena video-video gue juga pun isinya menggunakan bahasa Indonesia meskipun dengan ada bantuan subtitle juga jadi tag-tag yang kalian cari dan yang kalian pakai juga sesuai dengan targetnya apakah itu Indonesia atau menggunakan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris nah cara yang ke-9 gue menggunakan iklan jadi gue menggunakan Instagram untuk mengiklankan Youtube gue memang kurang lebih biayanya satu hari itu 20.000 rupiah karena kita harus seenggaknya modal dikit jadi dengan adanya iklan orang-orang bisa tahu di Instagram kita bisa setting kira-kira audiens yang bakal menerima iklan kita itu dari feeds maupun story itu bagaimana karena kalau dari iklan kalau kalian belum punya 10k kalian seenggaknya bisa punya kesempatan untuk orang-orang bisa swipe up langsung menuju ke channel kalian iklan tersebut juga memungkinkan kalian mengiklankan ke target yang benar karena di Instagram itu bisa set audiensnya yang menonton iklan kalian apakah sesuai dengan channel kalian sukanya melihat hal-hal travel atau sukanya melihat makanan atau sukanya melihat fashion itu kalian bisa setel nah yang ke-10 ini benar-benar ampuh karena gue mendapatkan 300-400 subscriber dari cara ini gue melakukan giveaway gue udah melakukan 3 kali giveaway dan antusiasmenya memang tinggi orang-orang memang lagi mencari giveaway itu barang-barang gratisan itu mencarinya seperti apa nah kalian bisa memancing dengan memberikan giveaway syaratnya tentu like subscribe channel kalian menurut gue giveaway gak harus uang tunai kok kalian bisa juga lihat barang-barang bekas di rumah kalian seperti baju seperti sepatu atau seperti tas atau barang-barang lainnya yang kira-kira diminati banyak orang kalian bisa bikin barang itu sebagai giveaway oke sekian tips dari gue terima kasih udah nonton sampai akhir semoga para youtube pemula bisa mengikuti jejak-jejak gue mendapatkan 1000 subscriber hanya dalam 1 bulan aja karena dari youtube sendiri untuk monetize harus mempunyai 1000 subscriber itu gue udah memenuhi syaratnya lalu yang kedua itu harus mempunyai 4000 jam tayang kurang lebih dalam 1 tahun terakhir memang 4000 jam tayang ini susah banget dari gue pun masih sekitar 700 dari 4000 wah itu masih perjalanan jauh oke semoga informasi yang gue kasih ini bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe tunggu tutorial dan juga tips dari koko hedon berikutnya bye-bye bye